Bagaimana dengan zakat mal itu digunakan untuk pembangunan masjid? Kalau pertanyaan seperti itu ditanyakan kepada ulama-ulama kontemporer, ulama-ulama mu'azir, jawabannya boleh. Dan mereka mengatakan itu adalah bisabililah. Nah, sementara kalau kita tengahkan kepada ulama-ulama kita dahulu, mereka mengatakan itu tidak boleh. Sebab kenapa? Sebab untuk zakat sudah ada aslamnya, dan seterusnya ada 80 bulan yang berhak untuk menerima zakat. Tidak termasuk diantaranya pembangunan masjid, pembangunan surat, pembangunan pesantren, dan juga dengan yang sumpamanya. Sebab kenapa? Pendapat yang mengatakan boleh-boleh saja, patwa daripada Mesir, patwa daripada Mekah, patwa daripada beberapa tempat lain yang mengatakan boleh. Pertimbangannya sebab itu tergolong dalam kumpulan wabi sabi lillahi, setelahnya wabi sabi lillahi. Jadi bisabililah di jalan Allah, maka membangun masjid, membangun surau, asrama, pondok, pesantren, itu termasuk daripada bisabililah. Jadi ikut yang mengatakan oke-oke saja. Tapi dengan pendapat yang mengatakan tidak boleh, mereka mengatakan kalau seandainya maksud daripada bisabilah di dalam ayat, itu adalah pembangunan masjid. Sementara jumhur ulama kita dahulu, ahli tafsir mengatakan yang dimasukkan dengan fisabililah di situ, tentara sukarelawan. Yang tidak ada tunjangan gaji daripada baitul mal. Yang tidak ada peruntukan daripada pemerintah. Jadi mereka berperangnya kerana Allah. Mutatawihun, tentara sukarelawan. Kita akan mendapatkan peruntukan daripada zakat yang disebut atau dalam kumpulan wabi sabi lillahi. Ibn sabi, orang yang musafir. Juga termasuk orang yang musafir kalau seandainya ada di antara daripada kita mau pergi ke Mekah. Tapi tidak cukup duit. Alhamdulillah. Sebentar lagi dengan kita, kita akan melanturkan lebih ke Allah, tapi dengan duitnya tidak cukup. Kita boleh meminta uang zakat untuk mencukupi kebualan yang kita perlukan untuk kita pergi ke Mekah. Duh, ibn sabi, wa pisah bilillah tentara sukarelawan. Kher, jawaban daripada ulama Jumhur yang mengatakan pembangunan masjid itu tidak termasuk daripada pisah bilillah. Kalau dikatakan pembangunan masjid itu pisah bilillah, maksudnya pisah bilillah. Atau juga asrama, membantu orang-orang miskin, warga emas dan yang seumpamanya. Kalau seperti itu, aslam zakat tidak lagi delapan. Berarti tujuh. Kenapa? Memberikan kepada orang-orang yang pertama, inamah sadakal tulil bukara, itu juga pisah bilillah. Kepada orang-orang miskin, itu juga pisah bilillah. Membebaskan hamba-hambasa, itu juga pisah bilillah. Kemudian memberikan duit kepada orang-orang yang terlibat dengan hutang-hutang. Agar dia dapat matikan handphone, agar dia dapat melunasi hutang-hutangnya, itu juga pisah bilillah. Nah, jadi kalau kita lihat di situ, berarti dengan penasiran pisah bilillah pada jalan Allah Jawa'ala, yang pertama, kedua, ketiga, sampai kepada yang keenam dan yang kedelapan pun pisah bilillah juga. Kalau begitu tidak jadi delapan, tujuh saja. Sebab yang ketujuh menyatu dengan yang keenam pertama dan juga dengan yang kedelapan. Jadi, kalau memang terpaksa juga, sudah berpuluh-puluh tahun, mesti terbengkalai, duitnya enggak cukup, dananya enggak ada. Perasaan tak? Enggak tahu di Medan, maaf, saya rasa-rasa di Medan, enggak tahu di Lombong, ada dah kasih dashboard ini. Ya dana, 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 kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Nah, kan begitu, tau. Jadi saatannya ya dana, ya dana, itu kiai kehabisan dana. Ini untuk beresin, pondok pesantren enggak selesai-selesai, bangun aslamah enggak selesai-selesai, bangun masjid enggak selesai-selesai, kenapa? Dananya kurang, akhirnya nyanyi, ya dana, ya dana, dana, Wallahu'ala mungkin kurang kali seperti itu, rahasianya. Jadi, kembali kepada pertanyaan yang ditanggakan tadi, kalau Ijiki bahasa Malaysia, atau di KM kekurangan duit untuk pembangunan masjid, kompulkan di KM-nya, kita panggil Koprat Perkenaan Pak Haji, kalau memang rencananya, mau bantu masjid, daripada uang zakat, maka selesaikan zakat kewajiban mereka, zakat kewajiban si Koprat. Dan itu kepada kita-kita sebagai wakil, terlebih dahulu, kita ada lima orang di KM, satu, dua, tiga, empat, lima, yang kelima-limanya berhak untuk menerima zakat. Maka, saya serahkan zakat harta-harta itu, kepada yang lima orang tadi itu, kepada Tuhan Imamnya, atau Marbotnya, di sini sebut Marbot, atau Tuk Bilar, atau apa Marbotnya, kemudian lagi dengan setiap usaha, atau sekretaris, kemudian yang berikutnya dengan Bendahara, berikutnya dengan Asisten, berikutnya dengan Mu'adzin, berikutnya dengan Khatib, kumpulkan pada mereka. Tapi kita janjian, janjiannya seperti apa? Ini bukan untuk mereka, bukan nanti sudah diambil, terus dibawa pulang, enggak. Kita katakan janjiannya seperti ini, kita ada uang zakat. Kalau kita langsung berikan kepada bahan material, mengelak daripada pendapat yang tidak membolehkan, berarti tidak bisa. Supaya dengan uang zakat, bisa kita mampakkan untuk pembangunan masjid, maka kami minta kesediaan daripada kalian semuanya, untuk menerimakan zakat saudara kita ini, tolong diterimakan atas nama pribadi kita masing-masing, insyaAllah, pribadi masing-masing itu tergolong dalam kumpulan, inama sadakatulil bukara iwal mazakil. Ikut dalam adat Imam Syafi'i, masjid kita mengatakan orang kaya, itu orang yang mempunyai penghasilan tetap, satu, kemudian yang kedua, dengan seseorang yang tidak memiliki duit, kekayaan yang cukup untuk keperluan seumur itu. Jadi kalau seadanya sumpian, MasyaAllah, terbarakalah, duitnya banyak, duitnya banyak, ada tidak kurang daripada dalam 3M. Bagus, ada tidak kurang daripada 3M. Jadi uang 3M tidak sedikit, rumah bagus, mobil bagus, semuanya bagus. Uang kontan di rekening mandiri, ada 3M. Maka kita tanyakan, minta maaf, kita ini kira-kira sudah usia dalam berapaan? Usia kita baru dalam 45-an tahun. Ada 45 tahun? Hah? 50-an. Allah, itu salah lagi, Astagfirullahaladzim. Kan enak kalau kasih seksa, kasih muda dikit. Lambat matinya. Allahu Akbar. dan 50-an. Berarti, kira-kiranya, kira masih dalam berapaan kita hidup di dunia. Maka kita akan berpanduan kepada kakek kita, adik beradik kita, sonak saudara kita, ternyata rata-rata mereka meninggal juga pada masa usia 80-an. Oke, kita katakan kalau begitu masih tersisa daripada umur kita dalam 30-an tahun, tersebut dengan al-umrul ghalib. Oke, 1 tahun kita perlukan dalam berapa juta? Ternyata, berapa diantara daripada orang yang tiap tahunnya tidak cukup daripada dalam 300-an. Perlukan dalam 250-an juta per tahun. Kalau seperti itu, untuk 30 tahun, berarti dengan kita, kita perlukan uang tidak kurang, daripada dalam 75 miliar. Gitu kan? Kurang? 250 juta per tahun. 10 tahunnya, 2 M setengah. 30 tahun, 7 M setengah. 7 M setengah. Tadi uang baru 3 M kan? Berarti tidak cukup. Jadi kalau begitu, Bapak yang punya uang 3 M tadi itu, masih bisa menerima sakit. Kenapa? Karena masih miskin. Kenapa miskin? Padahal mobilnya bagus, rumahnya mewah, istrinya empat, duitnya banyak. Sebab duit yang 3 M tadi itu masih belum cukup untuk umur-umur kali, yang tersisa daripada umur kita. Jadi dikali kita kumpulkan seperti itu, ini minta maaf, uang zakat akan pemisrahkan kepada kalian semuanya. Dan kami meminta kesetiaan kalian semuanya, untuk mengimpahkan uang ini buat pembangunan masjid. Selesai. Tapi kita jajan seperti itu. Sebagaimana saya katakan, bukan untuk dibagi-bagi terus dibawa pulang. Kalau bakalan dibagi-bagi dibawa pulang, mesti tidak akan dibangun. Itu cara yang ideal, helah yang diperbolehkan untuk kita menggunakan uang zakat dalam pembangunan masjid. Terima kasih.